Di tengah terpapar virus mematikan COVID-19, Dewi Hapsari, seorang pengrajin batik di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, malah menghasilkan karya yang kini tengah diminati banyak orang. Ia membuat batik dengan motif corona di saat sedang menjalani isolasi. Setelah menjadi busana, batik corona malah membuat anggun pemakainya. Seperti inilah batik corona itu. Dengan warna dasar gelap dihiasi motif-motif virus corona menjadikan kain batik ini terlihat cantik. Gambar virus corona yang banyak beredar di internet dijadikan Dewi sebagai motif utama dalam batik. Ditambah motif rumah bagonjong yang mencirikan asal daerah Minangkabau. Batik corona karya Dewi dibuat dengan cara cap atau stempel. Sama dengan batik biasanya, proses pembuatan batik semua dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan mesin cetak. Cetakan motif corona ia buat sendiri dari kertas dan juga tembaga. Kain terlebih dahulu diwarnai sesuai kebutuhan, kemudian dicap dengan motif corona. Ide membuat batik corona ini muncul saat ia tengah terpapar virus corona bulan Desember 2020 lalu. Ia memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah dan meliburkan semua karyawannya. Saat tak berbuat apa-apa itu, muncul ide di benaknya menciptakan motif batik corona. Setelah jadi, ia memajangnya di media sosial dan ternyata direspon positif banyak orang. Januari lalu, batik corona Dewi diluncurkan oleh Pemdas Tempat. Setelah itu, ia pun kebanjiran order. Saya menjalani isolasi mandiri, jadi ada rasa jenuh bosen karena setiap hari memang kegiatan saya kan membantik di rumah produksi di belakang itu. Jadi saya ada ke belakang, nengok-nengok karena memang sepi ya, semua libur yang kerja. Jadi saya kota atik, cobalah saya buat motif corona. Karena saya lihat di, buka-buka di Google, buka-buka di berita kan ada gambar yang kira-kira, maksudnya tertarik lah untuk, dan bisa dibuat batik gitu kan. Ketika itu kan langsung diluncingkan. Setelah diluncingkan tentunya, karena banyak wartawan online dan sebagainya, sudah disiarkan ke media sosial, ke online semuanya lah. Jadinya disitulah, banyak sampai ke Surabaya juga lah. Tak hanya di pesisir selatan, pesanan batik corona Dewi kini sudah dipesan daerah lain, bahkan provinsi tetangga. Bagi pemakainya, batik corona kini menjadi busana yang cantik. Di saat kita sedang panik dengan corona, dengan orang bersedih, marah dengan corona. Tapi di satu sisi lain, orang bisa berimajinasi tanpa batas, bisa menghasilkan sebuah cekarya yang cantik, yaitu sebuah motif dari corona ini. Ternyata kita kalau sudah dipakai tidak takut gitu, malah senang ya, karena cantik. Saat ini, Dewi hanya mengerjakan batik corona sesuai pesanan yang setiap hari semakin meningkat. Kini, di galerinya, ia tak bisa menyimpan batik corona, karena selalu ludes dibeli orang. Tak selamanya, bencana menjadi penderita di tangan Mbak Dewi Hapsari. Penderitaan justru menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Arsat Kusnadi melaporkan dari Gunang Silaut, Kabupaten Kisisi Selatan, Sumatera Barat.